Oke di video kali ini saya punya sebuah laptop ini adalah compact CQ40 Dimana ini kondisinya bisa digunakan seperti mana biasanya Bisa digunakan untuk mengetik-ngetik, bisa digunakan untuk browsing Namun ada satu kendala yaitu semua port USB nya itu tidak bisa digunakan Tidak bisa digunakan untuk membaca USB mouse Tidak bisa juga digunakan untuk membaca keyboard eksternal Tidak bisa juga digunakan untuk membaca USB flash disk Ataupun tidak bisa juga digunakan untuk membaca hard disk eksternal Nah ini tentu menjadi kendala ketika di lapangan nanti tidak bisa melakukan transfer Tidak bisa melakukan print dengan menggunakan USB port print Nah tentu ini akan menjadi sangat bermasalah Nah langkah awal yang perlu kalian cek adalah kalian cek pada driver laptop tersebut Kalian bisa cari ke bagian device manager Nah disini saya sudah melakukan pengecekan pada driver nya Yaitu universal serial bus ini sudah terinstall dengan baik Dan tidak ada tanda serunya yang merupakan indikasi driver nya bermasalah Ini sudah aktif semua Sehingga analisa saya ini adalah kerusakan ada pada bagian mainboard nya Oke langsung saja untuk proses pembongkaran Ini saya skip supaya nanti videonya tidak terlalu panjang Ini sudah saya bongkar Dan terlihat disini disebelah kanan ada dua buah port USB Yang disambungkan dengan satu buah kabel Kemudian di sebelah kiri ini ada satu buah port USB Yang langsung melekat pada bagian mainboard nya Oke kita akan analisa berdasarkan skematik yang ada Buat kalian yang membutuhkan skematik nya Kalian bisa kunjungi website kami di www.carapaklik.com Kemudian kalian pilih pada bagian skematik nya Jika kalian membutuhkan akses Kirimkan akses saja Nanti akan saya berikan akses untuk mendownload nya Oke kita akan analisa berdasarkan skematik Ini adalah skematik dari Compact CQ40 Nah kalau kita perhatikan pada bagian skematik Bahwasannya port USB laptop ini Dikendalikan oleh satu buah IC Dengan lokasi U40 Jadi port USB ini dikendalikan oleh satu buah IC Lokasinya adalah U40 Nah syarat dari port USB ini bisa bekerja Dia harus mendapatkan tegangan sebesar 5V Jadi ini biasanya tegangannya 5V S5 Artinya tegangan 5V itu hadir setelah tombol power ditekan Baru IC ini bisa bekerja Nah sebagai langkah awal Kalian bisa cek pada bagian U40 ini Disini terlihat untuk kaki nomor 1 Ini langsung terhubung ke ground Kemudian di kaki nomor 2 dan 3 Itu input tegangan sebesar 5V Kemudian kalian bisa cek juga pada bagian kaki 4, 5, 6, dan 7 serta 8 Nah lokasinya disini Nah ini saya temukan Tepat berada di samping port USB-nya Yang melekat pada bagian mainboard Ini terlihat sangat kotor Nanti kita bisa bersihkan Jadi lokasinya berada disini Di sebelah port USB Pada bagian mainboard-nya Nah disini kaki nomor 1 ini Dia terhubung ke ground langsung ya Kemudian di kaki nomor 2 dan 3 Ini dia input tegangan 5V Kemudian kaki nomor 4 ini sebagai trigger Kaki 6, 7, dan 8 ini adalah output tegangan Nah disini 5V Itu harus ada di kaki nomor 2 dan 3 Serta nanti di kaki nomor 6, 7, dan 8 ini juga harus ada tegangan sebesar 5V Nah kita akan melakukan pengukuran pada bagian mainboard-nya Oke setelah kita mengetahui lokasinya Yaitu berada di samping sebelah port USB yang melekat pada bagian mainboard Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran Apakah tegangan-tegangan wajib yang saya sebutkan tadi Itu ada pada bagian IC ini Atau nanti jika drop Nanti kita juga akan melakukan analisa Karena ada 2 kemungkinan Ini short Ataupun nanti IC-nya yang bermasalah Masalah yang umum terjadi pada bagian USB ini ya short ya Karena USB itu kan sering keluar masuk di mainboard Jadi ini rawan terjadi hubungan singkat atau short Nah kalian bisa gunakan multimeter digital Kebetulan saya punya multimeter digital Supaya pengukurannya nanti lebih akurat Oke langsung saja kita ukur pada kaki nomor 2 dan 3 Ini sebagai input tegangan Apakah hadir tegangan sebesar 5V Oke tunggu sebentar ini saya posisikan dulu Supaya terlihat Nah seperti ini Saya rasa ini cukup terlihat Oke di kaki nomor 1 ini ground ya Kalian sambil cek Sambil cek pada bagian skematik Nah oke Ini di kaki nomor 2 Ini hadir 5,1V Kaki nomor 3 juga hadir 5,1V Di kaki nomor 4 sebagai trigger Ini 2,3V Nah ini normalnya standarnya itu 3V ya Tapi ini drop sedikit Nanti kita cek lagi Kemudian di outputnya di kaki nomor 8 Ini hadir 4,7V Kaki nomor 7 Ini juga hadir 4,7V Nah ini agak sedikit drop ya Jadi seharusnya ini tegangannya 5V Jadi inputnya 5V Nanti outputnya juga 5V Sehingga nanti bisa menghidupkan mouse Tadi kita tancapkan mouse Dia akan Lampu mousenya sama sekali tidak menyala Padahal seharusnya kalau 4,7V tadi ya Ketika tanpa beban Itu harusnya lampu mouse Bisa hidup Bisa menyala Karena 4,7V ke 5V itu kan Cuma selisih sedikit Itu harusnya lampu mouse bisa menyala Nah kita akan melakukan cek Apakah ketika kita masukkan beban Itu Tegangannya masih stabil Ini kita coba masukkan USB flash disk Kita cek pada kaki nomor 2 dan 3 Tegangan 5V tetap hadir Tidak ada masalah Triggernya juga tidak ada mengalami masalah Tetap di 2,3V Nah coba perhatikan disini Di kaki nomor 8 Ini tegangannya menjadi drop Menjadi 1,3V Di kaki nomor 7 demikian Di kaki nomor 6 juga demikian Artinya ini seharusnya 5V Drop menjadi 1,3V 1,4V Nah ini artinya tegangannya tidak mencukupi Untuk menghidupkan sebuah mouse Makanya ketika kita tancapkan mouse Lampu mouse nya pun tidak menyala Karena tegangannya cuma 1 Kita masukkan USB flash disk USB flash disk tidak bisa membaca Karena tegangannya menjadi drop Artinya ada masalah di IC tersebut Kenapa? Karena kita masukkan Begitu kita masukkan beban Tegangannya menjadi drop Ini harusnya stabil di 5V Oke kita akan eksekusi pada bagian IC U40 ini Oke ini bagian plastik cover penutup sudah saya buka Selanjutnya langkah awal Jika kotor seperti ini kalian bisa bersihkan Kalian bisa gunakan thinner ataupun pembersih PCB Nah buat kalian yang belum menyimak video kami sebelumnya Cairan apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan PCB Kalian bisa cek di video kami sebelumnya Oke langkah awal kita akan lepaskan IC U40 ini Yang berada di sebelah port USB Dengan menggunakan solder WAP Nah kita kasih fluk sedikit dulu Tidak usah banyak-banyak Kemudian kita akan lepaskan dengan menggunakan solder WAP Oke ini IC nya sudah kita lepaskan Jadi jika kalian punya IC pengganti Saya sarankan untuk mengganti IC tersebut Tapi saya tahu IC ini paling sering bermasalah Nah saya tidak punya penggantinya Nah ini akan saya jumper saja Dari kaki nomor 2, 3 Ini kita jadikan 1 Kemudian kita jumper ke kaki nomor 6, 7, 8 Ini kita jadikan 1 Caranya kalian kasih timah terlebih dahulu Kita bersihkan terlebih dahulu Kemudian kaki nomor 2 dan 3 Ini kalian kasih timah Nah oke di kaki nomor 2 kalian kasih timah Kemudian di kaki 6, 7, 8 Ini juga kalian kasih timah sedikit Supaya nanti lebih mudah dalam proses penjemperannya Ingat ya Jika kalian punya IC Saya sarankan untuk mengganti IC nya Namun jika kalian tidak punya Kalau mau aman lagi Kalian kasih resistor 0 ohm Di sini ya Di kaki 2, 3 Ke kaki 6, 7, 8 Ini kalian kasih resistor 1 biji Sebesar 0 ohm Nah kebetulan saya tidak punya juga Mungkin ada kalau membongkar dari mainboard yang lama Tapi saya mau cara cepat saja Ini saya akan langsung jumper pada kaki nomor 2, 3 Ke kaki nomor 6, 7, 8 Maksud penjemperan di sini apa? Supaya nanti tegangan input 5V itu sama dengan tegangan output 5V Karena untuk menghidupkan sebuah port USB Ini membutuhkan tegangan sebesar 5V Nah tadi kan ketika inputnya 5V Outputnya 4,7 Tanpa beban ya Artinya tanpa kita colokkan USB Dia 4,7 Tapi begitu kita colokkan USB Tegangannya menjadi drop sebesar 1,3 Nah saya tidak mau tegangan ini menjadi drop Maka saya jumper dari kaki nomor 2 Langsung ke kaki nomor 6, 7, 8 Sehingga tegangan input 5V Itu akan sama dengan tegangan output 5V Dan diharapkan ini nanti bisa membaca port USB Oke untuk proses penjemperan Kalian bisa gunakan kawat khusus jumper Ini saya punya kebetulan yang agak besar sedikit 0,2 kalau tidak salah Atau 0,5 Karena ini kawat bekas Bekas Untuk gulung dinamo ya Bisa saya pakai Nah ini sudah saya jumper di kaki 2 Langsung ke kaki 6, 7, 8 Nah oke ini proses penjemperan sudah selesai Perhatikan disini Di kaki 2 dan 3 ini saya jadikan 1 Kaki 6, 7, 8 Ini juga saya jadikan 1 Dan saya jumper dengan 1 buah kawat seperti ini Di lokasi U40 ya Nah untuk memastikan proses penjemperan ini Sesuai dengan yang kita harapkan Terhubung dari kaki nomor 2, 3 Ke kaki 6, 7, 8 Kalian bisa melakukan cek lagi Dengan menggunakan multimeter Kalian pasang di mode buzzer ya Jadi kalian pastikan ini terhubung dengan baik Nah ini sudah saya lakukan pengukuran Dan ini sudah terhubung dengan baik Sehingga nanti kita berharap Tegangan input 5V Itu akan sama dengan tegangan output sebesar 5V Dan bisa menghidupkan mouse Oke langkah selanjutnya kita akan coba pasang dan kita akan melakukan pengujian Dengan monitor dan nanti Apakah dia bisa membaca port USB nya sudah bisa kita fungsikan Jadi ini baru sebelah kanan ya Sebelah kiri nanti kita cek juga Apakah dia kontrolernya hanya satu ini Atau ada kontrol yang lain Karena biasanya Karena biasanya port USB ini IC kontrolnya sendiri-sendiri Sebelah kanan sendiri Sebelah kiri sendiri Sehingganya ketika Ada satu masalah Hanya satu saja yang Tidak berfungsi Tapi ini ketiga-tiganya Ini saya rasa kontrolernya Cuman satu ya Tapi kita cek dulu Apakah sebelah kiri ini bisa kita gunakan Atau tidak Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton